Intro Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Hamonangan Lawli menyatakan sejak diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2021 pelaku usaha menengah kecil yang mendaftarkan diri menjadi perseroan perorangan sudah ada sebanyak 1.150 pelaku usaha hal ini diungkapkannya usai membuka sosialisasi perseroan perorangan dan seminar kemudahan usaha di Balikpapan, Jumat 29 Oktober 2021 untuk mendaftar sebagai perseroan perorangan sangat mudah tidak perlu akta notaris hanya perlu mendaftarkan diri di Dijen Dijen Administrasi Hukum Umum Kemenkun HAM RI dengan mengisi formulir secara online dan setelah memiliki sertifikat PP maka pelaku usaha tersebut sudah memiliki legalitas dan legalitas ini maka para pelaku UMK bisa dengan mudah untuk mendapatkan fasilitas perbankan untuk mendapatkan bantuan modal usaha Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Hamonangan Lawli mengatakan saat ini jumlah pelaku usaha UMK di Indonesia jumlahnya ada 60 juta orang dan sejak adanya pendaftaran PP sudah ada 1.150 lebih yang telah mendaftarkan diri ini menunjukkan animo masyarakat cukup baik berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 Sementara itu, Ketua Iwapikal Tim, Erna Watigafar mengatakan dengan adanya legalitas usaha tersebut maka pelaku usaha UMK memiliki hak yang sama dengan pengusaha lainnya Dengan mendapatkan legalitas PP maka pelaku usaha mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan perbankan termasuk kemudahan dalam pemasaran produk hingga ekspor Ini sangat penting untuk mendorong UMK kita mempunyai legalitas usaha melalui perseruan perorangan Perseruan perorangan ini bentuk badan hukum yang hanya ada di dunia ini Satu, di Indonesia Pendaftarannya mudah, tidak perlu waktu notaris Dia hanya daftar online di AHU formulirnya tidak perlu pakai waktu notaris cukup dibuat demikian sehingga dengan keluar sertifikat dia sudah menjadi legalitas untuk badan usaha perseruan Dengan demikian, dia bisa dengan mudah bisa mendapat akses perbankan Kita sudah kerjasama dengan baik BNI beberapa perbankan yang lain menolong mereka UMK kita ini ada 60 juta Sejak terdaftar tadi sudah ada 1.150 yang terdaftar lebih Untuk perorangan? Iya, perusahaan perorangan Nah ini berarti animo masyarakat baik berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerjaan No. 11 tahun 2025 Kalau seseorang sudah mempunyai namanya legalitas ini lagi dari legalitasnya itu sudah seseorang sudah bisa mempunyai hak yang sama makanya dengan pengusaha-pengusaha lainnya Nah, jadi walaupun selama ini UMKM dianggap agak dikerindeskan kecil karena UMKM itu adalah pengusaha kecil ibaratnya belum dikatakan pengusaha tapi sekarang dengan adanya sosialisasi ini pengusaha perseroan perorangan ini menjadi mereka naik kelas yang belum ada bisa mencoba untuk mencoba mendaftar jadi para UMKM baru silahkan mencoba untuk bisa mendapatkan produknya secara hukum, secara ini kan itu semua ada di linknya ya nanti dicoba Bu, keuntungannya apa aja kalau sudah bisa menjadi PP itu? Kalau sudah menjadi PT ini satu memudahkan kita untuk bisa dapat bantuan-bantuan dari pemerintah kemudian bantuan dari bank itu yang memudahkan untuk semuanya dan bisa untuk dengan adanya modal-modal itulah mereka bisa mengembangkan usaha ekspor juga bisa bisa ekspor karena dengan adanya legalitas ini mereka juga akan mengecek mudah-mudahan dalam satu UMKM itu tidak boleh ada nama yang sama begitu juga kalau kita di perusahaan besar ya PT itu tidak boleh ada nama yang sama nah ini pun seperti ini ada hakinya berarti Bu? ada hakinya yang mudah-mudahan dengan pelan-pelan disosialisasikan dan mulai diseminarkan para UMKM memang benar-benar naik kelas itu yang saya sebagai ketua luar biasa tanggap alah ini bagus banget izin, nama lengkap? ha? nama lengkap? Erna Watigafar dan Tua Iwa Apikaltim oke, Bu Erna, makasih dari Balikpapan Ilman CNB TV melaporkan